Jalan, nah ini di kaki, di pedal enggak? Cibdut-cibdut Nah ya, kita respon ke dalam ya Oke, kita akan turut Kita rem Kaki saya tenang ya Cibdut-cibdut Mas yang teman-teman, kita ada pengerjaan Innova Toyota Innova Ini di rem, di kaki Pedal kaki ya Kalau diinjak remnya itu di kaki ngayun Judut-judut-judut-judut ya Kita enggak usah tunjukin Seperti itu Terus kita ini dalam posisi running Kita engine flash ya Ini kita tunggu 5 atau 10 menit Usahakan yang recommended Jangan yang engine flash Abel-abel ya Yang recommended artinya sudah Pabrikan Dan ini kita mau Pembongkaran Distrik Penggantian ya Bisa dibubut Bisa Ini dibubut Bisa Tapi kita Karena usia mobil Sudah Tua ya Sekitar Sekitar 10 tahun Ya kita upgrade lah Bisa dibubut Bisa Nanti STL Kalau enggak kebetulan Atau kebenaran Justru malah buang-buang biaya ya Karena ini murah Kira Kisaran 500an lah Kita mau ganti Kanan-kiri ya Ini dalam proses Engine flash Nanti kita Puras Kita ganti Oli mesin Ini juga kanan-kiri Ya kita bongkar Nanti kita ganti Break padnya Atau kampas remnya juga ya Oke Kita mau proses Pembongkaran Ya dibongkar Misalkan digantung Ya Ditongkrak Gantung kanan-kiri Nanti kita jacksen Nah kita buka Dua-duanya ya Seperti itu Oke secara fisik sih Bagus ya Udah ada Itu Udah ada Gelombang ya Kalau kita lihat dengan Maka telanjang Susah ya Jadi Nah ini Break padnya Habis ya Tuh kampasnya habis ya Oke Ini yang sebelah kanan Pelang-pelang Ini yang kiri Juga habis ya Nah ini Wih udah hampir habis Ini bukan habis lagi Hampir habis Sini Atasnya yang kiri Parah Nah kita pukar Ini Ada semacam Gerusan Oke Kita proses ke penggantian Usahakan penggantian Disk break yang baru Ini kan Yang lama ya Yang lama Nah seperti ini Yang kita curiga Juga Gelombang atau ngulat Terus satu lagi Ini harus Diresihkan Eh coba Diresihkan Dirastik ya Sekarangnya Sekarangnya Seperti ini Kita rastik Kita bersihkan Nanti kita kasih Gris Biar Nggak karat lagi Nanti baru kita pasang Sikit ya Sama ini juga kasih Sedikit Selanjutnya dipasang Kita kunci dulu Bracket Pasang Bracket kita pasang Proses ke Pengencangan Bracket 17 Ya Atas Tas Terima kasih hai 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 oke sudah kita pasang beringan cakram baru di spriknya breakpad nya baru ya ini akan tidak cedut-cedut lagi ya seperti ini yang yang kiri sudah selesai tinggal yang kanan sama pemasangannya sama seperti ini oke oke seperti itu ya temen-temen sudah di engine flash ganti oli ya ini kita mau tes jalan tapi saya yakin sudah bener nanti kita usah teslah kalau orangnya sama komplain nanti saya kasih tahu oke selamat sore selamat praktikta salam dua jari karya jasa jepala